hai hai sobat kembali lagi di David channel ya video kali ini aku mau berbagi tutorial cara membuat mockup kartu nama ya teman-teman nah disini aku udah siapin desain kartu nama ini ya dan ini ada foto dua lembar kertas ini ukurannya sama seperti desain ini tadi ya ya langsung aja ini aku buka di Photoshop aku klik kanan Open with the Photoshop nah udah terbuka temen-temen Oke langsung aja desainnya ini aku masukkan ke tadi eh drag and drop aja taruh sini nah ini kan kecil ya temen-temen kita perbesar tekan alt kita tarik lalu kita centangin ya kita klik nah eh terus kita buat eh ini ya kotak dengan rectangle tool kita rubah ke warna nah ini kita samakan ukurannya dengan kartu nama ini teman-teman kali 1937 Oke yang kartu namanya kita Hai dulu ya nah teman-teman eh kemudian ini kita klik kanan kof convert to smart objek nah kalau udah kita eh kita sesuaikan bentuknya kotak ini dengan yang ada di foto ini ya dengan dua lembar kertas ini ya jadi ini nanti eh ada dua rectangle nya kita duplikat dulu aja nah langsung kita atur bentuknya dengan transform ini ya teman-teman nah langsung kita perbesar kemudian yang bawah kita klik kanan-teman dan teman-teman jika sudah dirasa cukup pas langsung kita klik centang ini nah yang ini kita hai kita tampilin ya rectangle selanjutnya untuk kertas yang kedua ya kita pilih edit transform keu ini ya kita paskan selanjutnya jadi harus teliti ya teman-teman selanjutnya kalau sudah dirasa cukup kita klik centang ini kita bawakan ini nomor dua nah teman-teman kalau sudah kita buat rectangle sesuai bentuk kertasnya ini agar terlihat dua tumpukan kita tambahin shadow ya teman-teman yang kertas atau rectangle bagian atasnya ini caranya ini klik kita klik kanan dan option nah di bagian drop shadow ini ya teman-teman kita klik nah ini kan terlihat shadownya lalu kita klik lalu kita ok seperti ini sudah jadi teman-teman eh langsung kita coba aja ya jadi teman-teman jadi teman-teman jadi teman-teman jadi teman-teman kita buka klik dua kali desainnya ini tadi langsung kita drag and drop saja sini kita perbesar Oke kalau kita save teman-teman kita lihat nah udah jadi ya teman-teman nah ini kalau kita lihat masih kurang realistis ya teman-teman nah untuk foto yang di belakang ini kita bisa kita edit lagi ini kita duplikat lagi aja kita klik kanan kita convert to smart object kemudian kita ke filter kamera raw filter nah disini kita atur exposure nya kontras like-like kita atur sesuai kebutuhan ya temen-temen jadi temen-temen enggak harus sama seperti aku settingannya enggak harus jadi kita atur sesuai kebutuhan jika terlalu banyak noise kita eh reduksi di bagian detail ini temen-temen noise reduction ini kita naikkan nah udah terlihat bedanya temen-temen kemudian kita agak aja nah sudah lebih baik teman-temen cukup mudah teman-teman oke teman-teman sekian video tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan share untuk kemajuan channel ini dan sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya selamat menikmati